Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Onro Indonesia disini terdapat sebuah peta peta ini ditempatkan di sekitar lampu merah Pangkalan Jati dan nantinya lampu merah itu tidak ada kenapa? kita rehat sejenak terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna modal transportasi para pengguna jalan Jakarta, Bekasi dan sekitarnya ya ini adalah arus lalu lintas yang dari arah Bekasi atau dari arah timur menuju ke arah barat ke arah Cipinang atau ke arah Halim di perempatan Pangkalan Jati disini di bawah tol Becakayu ya arus kendaraan dari arah Bekasi yang tadinya misah dipisahkan oleh Kalimalang bersatu kembali di traffic light Pangkalan Jati ya kalau mereka ke arah kiri atau ke arah selatan itu menuju ke Jati Waringin dan Pondogede sedangkan lurus ya di depan kita ini adalah ke arah Halim nah traffic light ini nantinya setelah pintu tol baru atau off ramp pintu tol keluar ya lebih tepatnya yang di depan sana off ramp dari tol Becakayu dibuka maka arus kendaraan dari arah Bekasi akan lurus ke depan sana yang ditutup barrier-barrier beton itu ya kemudian akan lewat di samping dari on ramp atau pintu tol masuk jati waringin satu ya sorry jati waringin dua nah traffic light traffic light ini akan mungkin tidak akan difungsikan atau mungkin akan dicabut karena arus kendaraan nantinya semua akan berputar ya dan kemungkinan besar jalan ini akan ditutup dengan barrier ya jalan yang melintas atau crossing dari arah pondok bambu ke arah jati waringin dan sebaliknya arus kendaraan yang baru ya untuk kendaraan dari arah jati waringin itu akan berbelok ke arah kiri mengikuti arus kendaraan yang dari Bekasi atau ke arah barat ya menuju ke putar balik di atas Kalimalang di bawah tol Becakayu sekitar sebelum dari Universitas Borobudur jalan yang ini seperti video-video kita sebelumnya ini sudah disiapkan ya untuk dibeton dan dirapikan sehingga mendukung arus lalu lintas yang nyaman ya menuju ke arah barat lewat di samping pintu tol nanti kita lihat di peta ya nah disana itu adalah arus kendaraan tadi dari arah Bekasi kemudian kesana itu adalah ke arah pintu tol saat ini area di dalam sini dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan roda dua untuk akhir ya mungkin beristirahat karena memang masih terlindung dari cahaya matahari di siang hari barrier-barrier betonnya disini cukup berat tentunya untuk di alihkan ya kapan kah si tol Becakayu dioperasikan kita belum tahu namun semuanya akan berbarengan antara pembukaan dari tol Bekasi yang ada di jalan eh masih buan ya tol Becakayu kemudian juga on off-rame dari tol Becakayu yang ada di sekitar Jatiwaringin sini yaitu yang dari arah barat atau dari arah Halim menuju ke arah Bekasi ada pintu keluar di sekitar Jatiwaringin kemudian satu lagi adalah pasar Gemrong dengan tiga on-rame di sekitar sana ada on-rame dari arah kampung Melayu yang lewat underpass dan naik kelingkar dari akses tol Becakayu yang kedua yang dari jalan Jati Negara naik ke atas on-rame dan nanti tersambung dengan yang jalan lingkar plus yang ketiga adalah on-rame yang dari jalan tol dalam kota dari arah utara yang tersambung dengan tol Becakayu plus sekalian yang ada di sekitar Bekasi ada satu flyover yang juga mungkin akan ikut difungsikan dengan dibukanya tol Becakayu tersebut untuk mengakomodasi arus kendaraan yang dari arah timur atau Bekasi menuju ke arah jalan inspeksi Kalimalang ke arah Jakarta Sampurna di samping Mall Metropolitan ya tanpa di depan sana ada pintu tol dan ada jalan ke kiri nah jalan yang akan dipergunakan adalah jalan yang ke kiri tersebut untuk menuju ke arah Jakarta dan nanti ada U-turn oke kita perhatikan disini ini adalah papan informasi tentang rekayasa lalu lintas pada simpang jati waringin setelah nanti offramenya dibuka ya offram jati waringin yang ada di seberang kita ada U-turn A yang perlu diperhatikan itu setelah pintu tol nanti A yang ke kiri ya yang tadi lalu sebelum Indomaret jadi akan ada putar balik disitu jembatan U-turn A kemudian ada jembatan U-turn B yang ada di depan Rijis ya kalau di Kalimalang oke kita akan bacakan yang pertama yang harus lintas jadi jati waringin yang menuju ke arah Jakarta Bekasi dan Pondok Bambu itu diputar di U-turn A jadi dari jati waringin akan belok ke kiri ke samping pintu tol jati waringin saat 2 lalu putar balik di U-turn A dekat Indomaret disitu ya kemudian kalau mau ke arah Pondok Bambu tinggal belok kiri ikuti yang kuning ya atau mau lurus Bekasi juga tinggal lurus nah kemudian untuk yang nomor 2 yang warna biru ya arus kendaraan dari arah Pondok Bambu ya yang akan menuju ke arah Jakarta itu berputar di U-turn B jadi di depan Rijis putar balik seperti itu atau tinggal ke arah Bekasi tinggal lurus gitu ya atau mau ke arah jati waringin berarti putar di depan U-turn B ya atau di depan Rijis lalu belok ke arah kiri jati waringin arus yang nomor 3 yang dari arah Bekasi ataupun dari arah Jakarta yang orang kuning ingin ke jati waringin itu berputar di U-turn B belok ya kemudian baru ke arah jati waringin nah nomor 4 arus yang dari Bekasi menuju Jakarta dan pahlawan polusi ya itu berputar di U-turn A gitu ya jadi U-turn A yang tadi sebelum Indomaret putar balik lalu ke arah Pondok Bambu atau mau ke arah Jakarta nah nanti tidak ada lagi arus kendaraan yang ini ini dari arah jati waringin menuju ke arah Pondok Bambu atau ke arah Jakarta lewat di situ kita ya nanti semuanya arus kendaraan dari jati waringin akan kemari tidak ada traffic light yang ini juga ya ini dari arah Bekasi semuanya akan flow seperti melingkar ya dengan agak panjang dari beberapa arah jalan jadi tidak harusnya tidak ada kendaraan yang berhenti bila semuanya flow atau berbagi dengan baik ya menuju ke arah sana nah di depan kita itu adalah arus kendaraan dari Jakarta dan yang ke arah sana itu ke arah Jakarta nanti semua kendaraan yang di sini semuanya dari arah Jakarta kemudian yang dari keluar tol menuju ke arah sana ya karena depan kita tidak ada lagi arus kendaraan yang dari barat menuju ke sorry dari timur menuju ke arah barat dan ketemu dengan si gerbang tol ini ya itu memang agak sangat kurang pas dalam hal ini jadi semuanya akan mengalir dari arah depan kita sini ke arah kanan sisi kanan kita atau ke arah timur kita berada di dalam off-ramp off-ramp dari tol becak kayu jati waringin 1 dan di sini secara kesiapan dari segi lampu kemudian PJU dalam hal ini kemudian jalan marka jalan informasi dan lain-lain sudah lengkap kemudian gate-nya juga sudah siap nampaknya untuk menjadi tempat membayar tol karena ini merupakan sistemnya bayarnya belakangan jadi para pengguna akan tapping pada saat keluar ya di sini terdapat akses menyeberang ke kali untuk ke gerbang tol yang diseberang yaitu jati waringin 2 ya oke nanti semua kendaraan ke arah sana ya atau ke arah timur kemudian yang keluar dari tor juga ke arah timur nah ada hasil perbincangan ya dengan para petugas yang ada di sini bahwasannya untuk yang taman itu kemungkinan akan agak dilebarkan untuk membuat jalannya lebih leluasa yang dari arah timur nah nanti kita tidak bisa lewat di sini karena semuanya sudah ke arah berbalik dari kita nah puteran atau U-turn yang A ini adalah yang ada di sini ya ini U-turn A dimana posisinya di sini itu sebelum Indomaret kalau diseberang ya itu ada Indomaret di situ ada puteran sedangkan untuk ke arah Jakarta akan balik lagi ke sini ke arah Halim atau ke arah Cipinang yang tadi dibelokan akan ke arah sini nah di sini baru dapat kendaraan yang dua arus bertemu nah jalan yang di sisi sana menuju ke arah Borubudur itu tidak dimanfaatkan dedicated seperti yang tadi di samping tol namun dimanfaatkan untuk mungkin masyarakat yang ada di sana sebagai akses mereka baik demikian BK Yasa di Simpang Jatiwaringin semoga tahun becak ayunya dibuka karena kita menunggu warga Bekasi dan Jakarta Timur salam sehat selamat menikmati selamat menikmati